Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa youtube bagaimana kabarnya setelah sekian lama tidak mau upload video karena ada kesibukan di dunia fotografi tentunya dan kali ini ada sebuah permintaan yaitu sebuah filter aquarium dengan toples yang tetap tapi tanknya lebih besar ya sekitar 1 meter 20 jadi tentutannya bagaimana caranya dengan filter toples seperti ini tapi mampu memuat untuk mem filter air sekitar 1 meter dan juga dengan mesin yang lebih besar tentunya dengan kapasitas sekitar 40 watt kalau yang biasakan itu hanya 13 watt tapi ini hanya 40 watt dan sebetulnya sangat mudah kami telah mempelajarinya dan kita akan memodifnya seperti ini dan tentu ketika air lebih besar maka dia akan menyedat lebih besar dan ini menggunakan 2 tetap masih 2 tapi dengan ada perumakan sedikit di dalamnya dan tentu ini menjadikannya ruangan lebih besar dan lebih banyak untuk menampung media filter air dan tentunya saja lebih luas untuk menjaga air tetap jernih di dalam tank ya dengan kapasitas yang lebih besar tentunya dengan media tentunya ini 2 kali lipat bahkan ini bisa 3 kali lipat ya media arang sama media kerikilnya ya kalau sebelumnya menggunakan toples lagi di dalamnya tapi ini hanya menggunakan seperti ini ya dan mari kita ikuti video selanjutnya bagaimana cara meromaknya ketika anda sudah mempunyai yang seperti ini dan ingin merubahnya tentu saja Anda tidak perlu pusing dan tidak perlu bingung tinggal meromak sedikit saja dan ini langsung jadi dan kita akan langsung ngetesnya tentunya saja di akhir video tidak ada hasil di aquariumnya karena hasilnya memang sudah tidak diragukan lagi sudah teruji coba dan ini hanya memodifikasi filter yang sudah ada agar menjadi jadi mampu menjernihkan air sekitar tank 1 meter lebih ya waikomirsa youtube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan mari kita ikuti video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton